Assalamualaikum, good morning happy people. Pagi ini saya kangen masakan ibu saya. Jadi saya masak sambal goreng tahu. Ini sering banget ibu saya masak, apalagi di saat lebaran. Kebetulan ketemu telur ayam yang imut-imut, mirip dengan telur puyuh. Kalau makan telur puyuh nggak berani guys, karena kolesterolnya tinggi banget. Nah sekarang beli tahu sumedang langganan saya. Ini enak banget. Pak Aset. Pak Aset. Iya. Iya dong. Tahu. 10 ribu Pak Aset. 10 ribu iya. Tuh. Mana sih tahunya? Ini tahunya. Korangnya putih. Jadi. Waduh. Iya, 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 iya. Yang di bawah lihat. Yang di bawah nggak ada, abis. Abis. Alhamdulillah. Oh, cepat banget larisnya. Alhamdulillah, ibu. Oh iya tahu ibu, apa yang saya rasa pahala ibu. Hatur nuhun. Salam nuhun, ibu. Hatur nuhun Pak Aset. Salam nuhun, ibu. Tahu saya beri garam sedikit, kemudian digoreng. Gorengnya nggak usah terlalu kering. Telur ayam yang imut, saya gunakan tujuh butir. Cabai keriting, sugenggam, daun salam dua lembar, lengkuas satu jempol ibu jari, daun jeruk tiga lembar, bawang merah tujuh siung, bawang putih dua siung. Telur dicuci bersih, kemudian direbus hingga matang. Bawang merah, bawang putih dihaluskan. Cabai keriting juga dihaluskan. Dan lengkuas dikepre aja. Sedihkan juga santan, ini saya gunakan santan instan bubuk 20 gram, garam 1 sendok teh, dan gula merah 1 sendok teh. Sekarang kita tumis bumbu. Setelah minyak panas, masukkan terlebih dahulu lengkuas yang telah digeprek. Setelah harum, bau lengkuas, masukkan daun jeruk dan daun salam. Selanjutnya, masukkan bawang. Bawang merah dan bawang putih. Setelah bau lengkuas, bawang putih hilang, masukkan cabai. Aduk-aduk. Bumbu saya ini hampir aja gosong. Gara-gara ada seorang ibu dari Palu yang menelpon dan minta jawaban segera. Apa sih jenis kopi yang paling enak di Indonesia? Please deh, untung saja bumbu saya nggak jadi gosong. Selanjutnya, masukkan santan. Santan instan ini, saya gunakan santan instan bubuk. Jadi, saya tambahkan dulu air, diaduk-aduk sampai gumpalan-gumpalan santannya lumer. Tambahkan garam dan gula merah. Tambahkan air segelas. Tujuannya untuk memasak agak lama agar pumbunya meresap ke dalam telur. Kalau Anda buru-buru, nggak usah ditambahkan lagi air. Cukup air yang dari santan aja. Masukkan telur yang sudah dikupas. Selamat menikmati. Dan tahu. Terima kasih. Terima kasih. Masak hingga kuahnya menyusut. Jadi, kuahnya kental dan berminyak. Mudah ya cara membuatnya? Silahkan rekuk ya. Dan saya tunggu reviewnya. Selamat mencoba. Terima kasih. Bye.